Intro Mirsa Suyanto.id ketemu lagi Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat Ini ada pada episode 2 Bersama Dr. Diavus Plitaridin Dan beliau adalah Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Akan berbagi pengetahuan Dan juga pengalaman kepada saudara-saudara semua Mengenai kekerasan anak Bagaimana modelnya, modusnya, oleh siapa, dan sebagainya Jangan lupa klik subscribe Jika Anda berpandangan bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda semua Channel ini didukung oleh editor channel kita Mas Heri Teguh Fiono, MBD Kita sampai dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Prof Sehat selalu ya Prof Bagaimana kabarnya Insya Allah Sehat Orang tua harus sehat Karena kalau tidak sehat Meripotkan yang muda Gimana, Mbak, tema tentang kekerasan anak-anak ini Kemarin kan anak-anak itu juga diberi situasi di mana bullying, kemudian ada pelecehan seksual yang bahkan oleh orang dekat sendiri, orang tuanya Kalau polanya kekerasan itu seperti apa, anak-anak kita ini Terima kasih Prof Suyanto dan para pemirsa sekalian Sungguh kesempatan yang berbahagia bagi saya untuk bisa menyapa dan berbagi Mungkin juga berbagi cerita yang sedikit miris ya Prof Karena terkait dengan kondisi anak-anak Indonesia Tetapi inilah fakta yang mungkin saya secara pribadi dan juga sebagai manusia Untuk meminta istilahnya perhatian dan empati Tidak hanya dari pemerintah tetapi masyarakat Indonesia secara luas Ibu Bapak sekalian Prof Suyanto yang saya hormati Jadi kalau melihat tren akhir-akhir ini Prof Beberapa kasus marak sekali Tawuran, kemudian anak-anak berkonvoy yang kemudian menimbulkan korban Nah ini yang ternyata kalau izin saya boleh berbagi nanti untuk saya yang ingin saya sampaikan Ini saya pribadi sebagai komisioner KPAI sudah melakukan hipotesa nih Prof Tapi saya lihat trennya dan kemudian saya lihat di tahun 2023 dan 2024 Mulainya sejak tahun 2022 Jadi Ibu Bapak sebenarnya kekerasan pada anak itu bisa kita lihat Dan bisa kita titeni kalau orang Jawa Itu dari aktivitas di sekolah yang kemudian bisa kita lihat Teruntutannya sampai di rumah dan di masyarakat Nah apa saja jenis kekerasan banyak sekali WHO itu menyampaikan jenis kekerasan ada 6 Termasuk cyberbullying Kemudian bullying itu sendiri Kekerasan fisik Sampai kekerasan dalam rumah tangga Nah kemudian kalau diruntut dari Undang-Undang Pelindungan Anak Prof Itu kekerasan ini jumlahnya jenis kekerasan malah hanya ada 5 Nah ini yang secara akademis Saya dengan beberapa teman aktivis anak Ini berupaya untuk memberikan masukan Bahwa yang dimaksud kekerasan itu tidak hanya kekerasan kepada Yang dilakukan orang lain Tetapi kekerasan pada diri sendiri Itu juga termasuk kekerasan Contohnya seperti Self-Harm itu Prof Jadi menggoreskan tangan anak Memakai silet ya Itu kan kalau zaman dulu mungkin Orang yang kecanduan saja Prof Ternyata hari ini ini adalah tren Nah itu juga kekerasan Termasuk buru diri anak itu juga kekerasan Nah izin Ibu Bapak Prof Yanto Nah Ibu Bapak sekalian Prof Yanto Ini sebenarnya siklus ya Siklus atau alur Ketamu fisik-sikis yang bisa dilihat Saya sudah menyampaikan ke beberapa pihak Termasuk ke aparat penegak hukum Untuk berhati-hati di bulan-bulan ini Dan meningkatkan kuas padaan Termasuk juga kepada sekolah dan UPTD Namun memang belum bisa maksimal Prof Karena memang baru kami sampaikan ketika di forum-forum khusus Nah di forum ini Di kesempatan ini Saya sangat berharap Semoga Ibu Bapak yang menyimak Ini juga berhati-hati di bulan-bulan ini Saya bukan peramal Tetapi ini adalah hipotesa yang saya lihat Dan nanti coba kita akan terlah perbulan Nah di bulan Januari ini kan Anak-anak mulai masuk tahun ajaran baru Di semester kedua Nah anak-anak habis itu Prof Masuk dan suasana baru Apakah anak-anak di semester kedua ini Jauh lebih senang daripada anak-anak di semester satu Belum tentu Prof Anak-anak di semester kedua Ini sudah mendapatkan Istilahnya kalau saya bilang tekanan mungkin tidak Tetapi perjalanan Perjalanan secara akademik Sejak di semester pertama Nah dalam interaksi sosial Pasti juga beragam Nah di semester dua ini Anak-anak sudah mulai dia beradaptasi Tetapi Prof Sudah menunggu ujian demi ujian Nah ujian kenaikan kelas UAS Kemudian kalau yang kelas 6 Kelas 9, kelas 12 Itu akan ujian kelulusan Sehingga ada beberapa tekanan Nah biasanya di bulan Januari dan Maret ini Beberapa kasus anak Seperti anak mengakhiri hidup itu cukup tinggi Prof Saya menyebut anak mengakhiri hidup itu Lebih halus daripada bunuh diri anak ya Prof Ada banyak faktor anak mengakhiri hidup Mungkin karena merasa kebingungan Terus ya sudah saya mengakhiri hidup Nah anak mengakhiri hidup ini Prof Yanta dan ibu bapak sekalian Yang dua tahun yang saya temui di tahun 2022, 2023, dan 2024 Itu akan mulai di bulan Januari, Februari Kemudian bulan Maret juga demikian Kenapa? Karena di bulan-bulan ini Ada anak-anak yang sudah membawa persoalan Kemudian dia tidak tahu cara menyelesaikannya Sebagai contoh boleh ya Prof saya sampaikan Di tahun 2023 ada satu kabupaten Yaitu di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan Itu satu bulan lima orang anak meninggal dunia Dengan cara mengakhiri hidup Lima orang Satu kabupaten Menyelit Dikater Nadinya atau menggantungkan diri? Nah dari lima orang anak ini Semuanya menggantungkan diri Prof Gantung diri Gantung diri Ketika saya pengawasan ke Sulawesi Selatan Tahun 2023 di Tanah Toraja Ternyata faktornya adalah Putus cinta Tidak mendapat restu Dan masalah ekonomi Dan anak-anak ini mengakhiri hidup Masih memakai baju seragam sekolah Ini yang menjadi Keresahan Keresahan dan kesedihan bagi saya saat itu Mendengar kasus seperti ini Nah di tahun 2024 Prof Anak mengakhiri hidup Ini terjadi di Mohon maaf Lembaga Pendidikan Berbasis Agama Kemudian juga Terjadi di Anak pulang sekolah Ini salah satunya di NTT Kemudian di NTT itu hampir 12 orang 11 sampai 12 orang Maaf Mohon maaf Totalnya 12 orang yang Mengakhiri hidup Dari bulan Januari-Februari Di NTT ada sekitar 3 orang anak Nah ini Juga menjadi perhatian Kita Kan Januari misalnya Trendnya itu naik Orang yang mengakhiri hidup Anak-anak yang mengakhiri hidupnya Kejalanya mulai Naiknya Februari Prof Biasanya Februari itu naik Januari ada 1-2 Kasus tapi Februari naik Nah ini Kebanyakan ya Beragam memang Prof Latar belakang juga beragam Mungkin nanti akan ada diskusi khusus Terkait dengan Bunuh diri anak ya Prof Nah kemudian Di bulan Januari dan Maret ini Tawuran anak mulai banyak Prof Kenapa? Karena sebagian anak-anak Itu kan Sekolahnya ada geng ya Prof Ini mau kita Hindari apa tidak Geng Anak itu pasti ada Saya pernah jadi guru BK Saya juga pernah jadi Kepala sekolah Pasti ada geng Atau kelompok-kelompok anak Nah di bulan Desember Anak-anak geng-geng Anak ini biasanya Rekrutmen Prof Rekrutmen baru Kemudian di bulan Januari Maret mereka Istilahnya menunjukkan Eksistensi sebagai anggota baru Dan ada syaratnya Biasanya Ada syaratnya Harus ada yang telukai Dan salah satunya adalah Kalau berani Mendatangi geng Musuh bebuyutan misalnya Maka dia bisa Menduduki Posisi yang tertentu Nah ternyata ini Tidak hanya di Jogja Di Jakarta pun juga sama Di Jawa Barat juga sama Di Medan juga sama Jadi polanya hampir sama Kemudian bullying pada anak Kenapa? Karena bullying Ini juga salah satu bentuk Dari tawuran juga Eksistensi kelompok Kemudian eksistensi diri Ada kesempatan Ya sudah bullying ini terjadi Nah kemudian Di April-May ini Biasanya Romandon ya Prof Nah Romandon ini Ini tanpa mengurangi Kesakralan Dan makna Bulan Romandon Tetapi di bulan Romandon ini Pasti ada Perang Sarung Prof Pasti ada Itu sudah Lima tahun saya amati Sebelum jadi KPAI pun Saya sudah mengamati itu Prof Nah Perang Sarung itu Terjadi Biasanya Kalau dulu mungkin pakai sarung Dislepet aja Prof Tapi hari ini Anak-anak itu Selain di dalamnya Sudah ada batu Dia juga pakai Gear Oh Gear Gear Oh Gear Oh ya Gear Wah Rantai segala mungkin Iya Dan Pasti ada yang meninggal Prof Kejahatan jalanan ini Sudah Sudah sempat kami KPAI membuat Pemberitahuan Kepada Aparat penegak hukum Untuk meningkatkan Eskalasi pengawasan Di bulan Romandon Kemudian yang kedua Alasannya itu Biasanya Maaf Kejahatan jalanan Atau Yaitu tadi Perang Sarung Itu biasanya Terjadi juga setelah Maaf Tarweh Atau Menjelang Saur Biasanya Prof Jadi Ada Saur Anggerut Sehingga Anak-anak ini Berkumpul Dan disitu Biasanya bertemu Dengan antar Kelompok geng Kemudian Amrelma itu juga Adakah DRT Anak Pasti banyak Prof Maaf Bukan memastikan Tapi seringnya Itu banyak Terjadikan DRT Pada anak Kenapa Karena di bulan ini Anak-anak libur Ada libur Hari Raya Idul Fitri Kemudian Secara faktor Ekonomi Pengeluaran Orang tua Banyak Mungkin Ada tekanan Pengeluaran Orang tua Banyak Stres Mungkin ya Prof Tambah Anak ini Di rumah Terus Minta Jajan Dan lain Sebagainya Ya Muncullah KDRT Di bulan Juni Dan Agustus Ini Ini Sudah Dua tahun Kami amati Anak Dibunuh Oleh Orang tua Keterasan Dalam rumah Tangga Atau keluarga Dekat Itu juga Tinggi Eskalasinya Prof Karena di bulan Juni Dan Agustus Anak Juga Libur Kenaikan Kelas Kemudian Pengeluaran Orang tua Untuk Menyekolahkan Anak Daftar ulang Masa sekolah Baru Itu juga Tinggi Nah Sehingga Pelampiasanya Anak Kemudian Tauran Juga terjadi Seperti Bulan-bulan Ini Kenapa Karena Di bulan Ini Konvoy Kelulusan Wisuda Dan lain Sebagainya Jadi Maksud Bulan Ini Itu Bulan Yang Disebutkan Itu Bukan Bulan Ini Sekarang Ini Bulan Juni Ini Juga Banyak Prof Kami Di KPAI Sudah Menerima Laporan Tauran Yang Berakibat Anak Meninggal Dunia Itu Sudah Ada Lima Pengaduan Yang Yang Biasanya Yang Mengadu Siapa Yang Mengadukan Adalah Kalau Tidak Orang Terdekat Korban Keluarga Korban Atau Juga Dari Netizen Itu Juga Banyak Karena Pengaduan Di KPAI Itu Bisa Datang Langsung Bisa Online Bisa Juga Dari Kaksus Viral Ngetek KPAI Itu Sudah Bisa Masuk Jadi Itu Yang Melaporkan Mungkin Komunitas Dengan Menggunakan Media Sosial Yang Merasa Terpanggil Tentu Saja Ada Mungkin Korban Yang Tidak Dilaporkan Apa Ada Keluarga Yang Tidak Melaporkan Ada Karena Mungkin Ada Faktor Yang Lain Kemudian Ada Mungkin Keluarga Yang Sudah Tidak Mau Memperpanjang Tetapi Saya Yakin Masih Ada Keluarga Keluarga Korban Yang Yang Tidak Terima Jika Anak Meninggal Begitu Saja Tanpa Penyelesaian Karena Meskipun Sudah Meninggal Dunia Anak Tetap Punya Hak Walaupun Tidak Tertulis Hak Anak Yang Meninggal Dunia Dari Kasus Kekerasan Dan Sebagainya Itu Adalah Terselesaikan Kasus Tersebut Itu Haknya Harus Selesaikan Terselesaikannya Itu Secara Hukum Bukan Oh Damai Gitu Oh Enggak Jadi Tidak Untuk Kekerasan Jangan Sampai Ada Kata Damai Sebenarnya Prof Harus Diupayakan Hukum Tapi Karena Misalnya Pelakunya Anak Kan Ada Sistem Peradilan Pidana Anak Prof Jadi Meskipun Mungkin Pada Akhirnya Tidak Seperti Yang Diinginkan Misalnya Ada Sampai Meninggal Dunia Pelakunya Anak Terus Anak Juga Pelakunya Harus Dibunuh Sampai Peninggal Dunia Itu Juga Tidak Bisa Seperti Itu Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Ini Mengatur Jadi Batasan Maksimal Hukuman Yang Harus Diterima Anak Itu Berapa Ini Episode Khusus Anak Berhadapan Dengan Hukum Banyak Anak Di Lembaga Pemasarakatan Yang Mereka Memilih Tidak Mau Pulang Karena Tidak Diterima Oleh Keluarga Dan Masyarakat Sehingga Melakukan Perbuatan Yang Sama Berkali Kali Dan Akhirnya Mengakhiri Hidup Di LPKA Itu Ada Ya Oke Baiklah Saya kira Ini Info Yang Baik Untuk Diperhatikan Berbagai Pihak Saya kira Coba Stop Share Dan Sudah Apa Kita Harus Menyodai Dialog Ini Karena Kita simpan Dulu Yang Episode Untuk Episode Berikutnya Tentang Pendalaman Mengenai Modus-modus Pengakhiri Hidup Dan Sebagainya Itu Saya kira Datanya masih Banyak Kita masih Punya Waktu Nanti Kita Ketemu Lagi Supaya Kita bisa Mengedukasi Masyarakat Orang tua Sekolah Dan Juga Netizen Dan Medsos Supaya Bisa Memberi support Terhadap Upaya KPAI Melindungi Anak Begitu Mbak Diyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Prof Menteri Efektif Efisien Ini Prof Insya Allah Amin Terima kasih Terima kasih.